Gerakan literasi sebagai salah satu gerakan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan sebagai salah satu ciri gerakan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan 8 Departemen pertama Departemen Keagamaan dua Departemen Luar Negeri tiga Departemen Dalam Negeri empat Departemen Sumber Daya Mahasiswa lima Departemen Pengabdian Masyarakat enam Departemen Kajian Strategis Politik dan HAM tujuh Departemen Media Komunikasi delapan Departemen Kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan periode 2001-2022 memiliki visi mewujudkan KBM FAI yang progresif dan bersinergi selaras dengan nilai keislaman melalui gerakan literasi untuk FAI berkemajuan dengan misi pertama menciptakan BEM FAI yang solid berasaskan kekeluargaan dua memastikan gerakan intelektual mahasiswa Fakultas Agama Islam tiga mengembangkan dan menyalurkan minat bakat mahasiswa Fakultas Agama Islam empat memastikan media sosial sebagai piranti dakwah salam mahasiswa kepada mahasiswa baru selamat berproses dan berjuang sebagai mahasiswa dan kami tunggu kontribusi teman-teman di organisasi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan BEM FAI UAD 2021-2022 Sinergi Pembaharuan Wujudkan Perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dahlan Muda dan Nyai Walidah Muda Saya Randy Hirinarso Gubernur BEM FAI UAD dan saya Fitri Maulan Wakil Gubernur BEM FAI UAD Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas yang berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat serta sebagai perwakilan mahasiswa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa fakultas agama Islam lainnya Raushan Fikir memiliki makna sebagai pemikir yang tercerahkan Gagasan mengenai Raushan Fikir dicetuskan oleh Imam Ali Syariati untuk mendefinisikan seorang intelektual yang ideal Gagasan intelektual ideal menurut Imam Ali Syariati adalah definisi seorang pemikir yang tercerahkan dan sadar akan lingkungan sekitarnya Oleh karena itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam tahun ini mencoba membangun, melaksanakan, dan memasifkan gerakan literasi sebagai salah satu gerakan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan sebagai salah satu ciri gerakan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan delapan departemen Pertama, Departemen Keagamaan Dua, Departemen Luar Negeri Tiga, Departemen Dalam Negeri Empat, Departemen Sumber Daya Mahasiswa Lima, Departemen Pengabdian Masyarakat Enam, Departemen Kajian Strategis Politik dan HAM Tujuh, Departemen Media Komunikasi Delapan, Departemen Kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan periode 2001-2022 memiliki visi mewujudkan KBM FAI yang progresif dan bersinergi selaras dengan nilai keislaman melalui gerakan literasi untuk FAI berkemajuan dengan misi pertama, menciptakan BEM FAI yang solid berasaskan kekeluargaan dua, memastikan gerakan intelektual mahasiswa Fakultas Agama Islam tiga, mengembangkan dan menyalurkan minat bakat mahasiswa Fakultas Agama Islam empat, memastikan media sosial sebagai piranti dakwah salam mahasiswa kepada mahasiswa baru selamat berproses dan berjuang sebagai mahasiswa dan kami tunggu kontribusi teman-teman di organisasi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan BEM FAI UAD 2021-2022 Sinergi Pembaharuan Wujudkan Perubahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati 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 Itu bukan Selamat menikmati 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 ada yudikatif fungsi pengadilan kalau kita lebih apa namanya lebih enaknya ya menyebut itu sebagai salah satu fungsi tersepolitika dalam menerapkan menerapkan hukum di Indonesia kita kenal ada mahkamah konstitusi kita kenal ada mahkamah agung semua hal terkait pengadilan di dalam negara demokrasi kita kenal sebagai yudikatif nah lalu gimana nih asal-usul daripada demokrasi trias politika yang itu berasal dari Yunani dan penerapannya di Indonesia kemudian penerapannya lagi di pemerintahan mahasiswa khususnya di Universitas Ahmad Dahlant dan Fakultas Agama Islam apakah sama semacam itu atau ada fungsi yang lain yang kemudian dibedakan atau bahkan dihilangkan kita akan nanti sama-sama belajar ya bareng Pak Gatot hari ini dan bareng Mas Hasbi besok besok ahad begitu ya ya teman-teman yang menarik adalah ketika penerapan daripada trias politika penerapan negara-negara demokrasi di Indonesia itu tidak semuanya sama seperti misal contoh di Indonesia dan Malaysia kedua-duanya sama-sama menganut sistem pemerintahan demokrasi nah bedanya di Indonesia ini pemerintahan itu dipimpin langsung oleh presiden sebagai kepala tertinggi yang mengatur negara nah di Malaysia nih di Malaysia itu fungsi pemerintahan dipegang oleh apa namanya oh ada kekuasaan lebih tinggi dari kabinet dari pemerintahannya itu raja di Malaysia kan ada rajanya gitu nah itu nanti pembagainya seperti apa apakah raja menjadi salah satu menjadi satu simbolik daripada negara kemudian presiden ini yang menjalankan daripada tugas raja atau bagaimana itu nanti kita akan sama-sama tarik bahwa dengan belajar eksekutif itu kita akan paham terkait bentuk-bentuk negara demokrasi padahal asalnya ya tapi penerapan di masing-masing negara itu kadang berbeda ya teman-teman bapaknya sudah join Mas Morator belum tidak terdengar Mas Morator belum join kasih kemana-mana dulu waktu oke oke ya silahkan teman-teman sembari kita ngobrol dan mendengarkan dan menunggu Bapak Bapak Gatot kalau siapa yang mau saya ajak diskusi ini terkait fungsi daripada eksekutif berberapa ini di masing-masing negara boleh nanti disinggung di pemerintahan mahasiswa juga seperti apa gitu teman-teman Bung Mustafa di mana Bung Mustafa ya sedang di luar ini ya Bung Mustafa seperti ini ada yang paling bertanggung jawab paling berhak itu ya untuk bersama-sama saya ngobrol terkait eksekutif karena bagaimanapun latar belakang Anda ini kan lulusan daripada visipol fakultas ilmu politik ilmu sosial dan politik di UMJ jadi ayo sambung dong obrolan saya apakah ya terima kasih sepertinya kita lanjutkan saja Bung Mustafa di tempat dan waktunya Bung saya visipol yang gagal begitu hadir begitu silahkan saya serahkan ke moderator atau X selamat pagi Bapak selamat pagi selamat pagi Mas Masal ini saya tidak mendapatkan tempat yang representatif nanti kalau ada suara-suara yang masuk maksudnya maklumi saya tidak bergabung diantara apa literasi tersebut baik Bapak siap sebentar ya Pak kita sudah terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih 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 Bapak Terima kasih 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 kesehatan yang perubatan salah satu lembaga tertinggi dalam tanggung jawab pengelolaan sementara lembaga-lembaga yang terindependen ini banyak ya lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia PNI Polri kejagung ya KTK KPU ya kemasam dan seterusnya itu adalah lembaga-lembaga yang itu lahir juga berdasarkan kemampuan itu Indonesia sekarang bagaimana pemerintahan mahasiswa UAH implementasinya apakah harus sama jawaban saya tidak harus karena kondisinya memang tidak sama ya apakah harus sama tidak harus tapi kalau sama bagaimana boleh selama itu selama itu memang sesuai karena ada hal-hal yang ini memang tidak harus dibentuk peluangnya bagaimana implementasi terlihat politik ini dalam apa student performance ada peluang sebenarnya diimplementasikan dalam sistem pemerintahan mahasiswa dengan berbagai penyusuan kata kuncinya dengan berbagai penyusuan Pak kekuasaan legislatif boleh ada enggak boleh diwati sudah calonkan ada DPM ya DPM itu Dewan Perwakilan mahasiswa itu yang apa merupakan kekuasaan legislatif dia merancang dan membuat aturan ya selain merancang dan membuat aturan dia juga berwenang mengawasi ya menguasi dalam proses apa namanya proses permasalahan nah peraturan-peraturan di dalam organisasi atau pemerintahan mahasiswa itu itu menjadi punangan lebih satu begin nanti kalau membuat aturan yang itu berlaku di FAI untuk mahasiswa FAI itu yang membuat di organisasi mahasiswa FAI itu yang membuat adalah DPM DPM FAI ya DPM FAI jadi nanti peraturan apa peraturan FAI apa peraturan mahasiswa FAI dan sebuahnya itu yang nanti membuat agar selain itu juga ada kekuasaan eksekutif siapa kekuasaan eksekutif ya di saya agak bercepat ya nanti kekuasaan eksekutif itu ada badan eksekutif mahasiswa lupa kalau kekuasaan yudikatif ada nggak sebenarnya mahasiswa nanti kita lihat kalau saya bisa menggabungkan kekuasaan eksekutif dan federatif itu ada di badan eksekutif mahasiswa jadi badan eksekutif mahasiswa itu melaksanakan dan menjalankan pemerintahan eksekutif sesuai dengan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh legislatif serta dia berpeluang untuk menjalankan hubungan eksternal nah hubungan-hubungan eksternal penguatan-penguatan eksternal karena disitu juga ada Kementerian dalam Kementerian luar negeri dan seterusnya ya itu sebenarnya adalah mengunang-wenang atau kekuasaan-kekuasaan federatif dia berkomunikasi dengan pihak eksternal jadi sebenarnya badan eksekutif mahasiswa itu selain dia sebagai kekuasaan eksekutif dia juga bisa memerankan sebagai sebagai kekuasaan federatif seperti John Locke Anda boleh mengkombinasikan itu lupa kekuasaan yudikatif ada di mana kekuasaan yudikatif itu menyesuaikan ya edikatif tadi itu apa sih sebenarnya kita mengadili apa sebenarnya yang harus diadili dalam konteks kekuasaan organisasi mahasiswa harus dipilih-pilih ya nggak mungkin mahasiswa yang melakukan satu tindak pidana yang akan mengadili kekuasaan yudikatif organisasi mahasiswa nggak mungkin karena kita berdiri di bawah pemerintahan negara secara umum jadi perilaku individu kita ini tidak diatur dalam organisasi saja tapi diatur dalam kepentingan undang-undang negara sehingga yudikatif negara ini akan tidak peran untuk bisa mengambil oleh urusan-urusan yudikatif organisasi mahasiswa tapi kalau ada bagaimana Pak boleh menyesuaikan seperti apa misal diwati ada MKM itu ya makamah konstitusi mahasiswa universitas karena kita ini ada sistem keparteannya jadi Anda pemilihan itu baik pemilihan gubernur maupun pemilihan apa DPM itu ada partai-parte ada beberapa partai sejaknya ada tiga partai lah yang sering saya diatur wati itu artinya MKM ini menjadi penting keberadaannya dalam rangka-rata ketika terjadi sengketa hasil pemilihan maka bisa dibawa ke MKM ini mahkamah konstitusi ini juga bisa nanti ketika ada yudisil review aturan-aturan yang dibuat oleh eksekutif yang itu melanggar undang-undangnya apa yang dibuat oleh DPM ya peraturan yang dibuat DPM itu boleh mengajukan yudisil review kepada MKM nanti biar mereka yang memutuskan ini mana yang benar ini ada yang tidak efek jadi konsep sederhananya begitu ada kekuasaan yudikatif juga boleh ya kita apa tidak dilarang tetapi harus menyesuaikan bukan seperti mahkamah agung yang ada peraturan-peraturan pidananya peraturan perdata karena kalau ada mahasiswa yang melakukan tindak pidana kan enggak mungkin jadi mahasiswa karena itu ada ranah hukum lainnya yang namanya yudikatif di titik peraturan dibawah mahkamah agung nah itu yang perlu juga dipahami sudah pemerintah mahasiswa UAD itu ada sebuah permusawaratan tertinggi dimana permusawaratan tertinggi itu permusawaratan tertinggi adalah Kongres mahasiswa baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas kalau kita lihat di Amerika misalkan di Amerika juga ada Kongres ada Kongres kalau di Indonesia ada majlis permusawaratan kalau di mahasiswa UAD ada Kongres mahasiswa bedanya dimana sebenarnya konsepnya mirip ya kalau di Amerika siapa yang bisa masuk di dalam Kongres itu ya Kongres Amerika ada dua ada yang namanya senator senat itu mewakili apa namanya daerah-daerah senat dipilih ya dipilih berdasarkan apa namanya perwakilan seperti Amerika negara bagian mana misalkan negara bagian Arizona ada senaturnya negara bagian California ada senaturnya lalu yang kedua ada House of Representative itu juga seperti DPD yang di Indonesia ya nanti mereka bermusawarat di permusawaratan tertinggi namanya Kongres Amerika lalu kalau di Indonesia ada majlis permusawaratan rakyat yang didalamnya ada siapa ada anggota DPR dan anggota DPD ya kalau di mahasiswaan tadi ada Kongres mahasiswa siapa yang boleh di sana sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi mahasiswa yang ada misalkan di universitas masyarakat yang boleh siapa yang ikut menjadi peserta di sana misalkan satu ada hormawas seluruh hormawas baik universitas maupun fakultas bahkan sampai program studi lalu ada UKM mungkin ada peninjau atau silahkan itu disepakati di dalam apa ada air termasuk juga di fakultas kalau ada Kongres mahasiswa atau fakultas FAE siapa yang boleh ikut itu diatur dalam ada air ya misalkan perwakilan dari program studi perwakilan dari apa namanya komunitas-komunitas di fakultas itu boleh diatur di dalam apa pemerintah apa dalam ada ART mahasiswa bautas agama Islam nah saudara bagaimana bekerjanya kedua kekuasaan ini diudah diwadi dan story tiga kekuasaan diwadi ini ya mereka harus memerankan diri sebagai apa sebagaimana kekuasaan yang berada di dalam dirinya kalau dia kekuasaan legislatif ya dia merancang pengaturan dan dia mewakili mahasiswa mewakili mahasiswa apa ada masukan ada satu apa namanya ada satu informasi-informasi yang tuh ada tindak lanjut untuk pelaksanaan apa untuk pelaksanaan pemerintahan eksekutif silahkan disampaikan melalui DPM ya DPM lah yang nanti akan melakukan satu apa ya satu konfirmasi kepada eksekutif boleh kok DPM itu nanti memanggil eksekutif dalam hal ini presiden atau setara khusus karena ada komisi-komisi itu tentu akan membagi peran dan bagian komisi A berperan apa komisi B berperan apa komisi C berperan apa sesuai dengan tanggung jawabnya kalau seandainya di komisi A itu bertanggung jawab untuk pengawasan bidang apa-apa ya nanti arahnya pada kementerian atau kedinasan di kementerian tertentu supaya nanti ini linia ini dia akan menyelenggarakan satu event apa ini yang menyelenggarakan adalah dari kementerian dalam negeri ya siapa yang harus mengawal ayam mengawasi kita mau bakal itu satu gitu komisi apa itu selahkan ditentukan masing-masing ditentukan dan disepakati sebagai bentuk sepatatan bersama antara organisasi komiswa saya rasa itu sebagai pemantik diskusi kita Mas Anda dalam kemudahan nanti ada diskusi yang lain dan ini mudah-mudahan lebih efisien waktu kita ya Oke saya akan mengikuti tapi ini nanti saya diberi waktu untuk berjalan dari Grand Rohan sampai ke ekspor karena ada orientasi dosa silahkan saya kembalikan Mas Angga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Gatot Sugerto yang telah menyampaikan materi yang berbiasa ya tadi untuk sesi tanya-jawab saya silahkan kepada teman-teman peserta dengan raise hand kemudian on camp dan juga on week ataupun mengetiknya di kolom komentar ya silahkan jadi setelah tadi dijelaskan oleh Bapak Gatot kita lebih kembali mengingat ya teman-teman fungsi-fungsi dari apa keras politika dan juga kita lebih memahami tentunya sebagai remawa yang terkecipung di dunia organisasi gitu apakah sudah ada sudah memisahkan teman-teman diisi dulu link yang sudah kami sedangkan kembali lagi bagi yang ingin bertanya silahkan izin bertanya moderator silahkan silahkan Selamat pagi Pak Gatot Selamat pagi juga teman-teman terdengar Mas ini Mas siapa ya eh ya pernah kan saya dari saya Mustafa wak dari mahasiswa PAI semester lima nah tapi Pak Gatot terima sih atas penjelasan yang disampaikan tadi sangat apa komprehensif ya sudah pendapat dari Rosau kemudian Montesquieu Lord Acton juga dibawa di Kepas Minta juga mantap terima kasih Pak atas ilmunya jadi juga sudah disinggung mengenai praktik-praktik jas politika di kampus kita bisa mengenal DPM sebagai pembuat kebijakan atau legislatif kemudian dilaksanakan oleh DPMU sebagai badan eksekutif dan diawasi oleh MKMU nah Proposional seperti itu baik kurang lebih seperti itu peta trias politika yang terjadi di Ormawa kampus nah pertanyaan saya apakah di rektorat itu juga menerapkan sistem trias politika Pak kalau ada siapa yang membuat kebijakan di ranah rektorat kemudian siapa yang melaksanakan kebijakan tersebut dan siapa yang mengawasi itu pertanyaan dari saya Pak Gadot eh terima kasih saya langsung jawab ya Mas Mustafa dan Mas Anda supaya saya tidak ubah siapa kota ini kecil tapi tidak bisa mengingat banyak Mas Mustafa terima kasih pertanyaan sangat bagus-bagus mestinya memang ini bisa diimplementasikan dalam sistem pemerintahan apapun termasuk pemerintahan di universitas begitu yang Mustafa jadi di Universitas Madalan apakah jika menerapkan beras politika tadi dengan berbagai penyesuaian kembali legislatif ada di universitas maka ada senat universitas ya senat universitas itu fungsinya adalah satu merancang aturan-aturan yang sifatnya umum di universitas ya kan kalau dilihat dari hirafi peraturan karena ada peraturan universitas ya setelah peraturan universitas ada peraturan rektor ya setelah peraturan rektor ada peraturan dekan peraturan kakultas ada peraturan dekan dan seterusnya ya nah peraturan-peraturan di tingkat universitas itu yang merancang dan menyusun adalah senat senat jadi kita ada anggota senat di universitas itu ada ada anggota senat perguruan tinggi manapun ada anggota senat termasuk di UGM UGM itu banyak senat-senat nah senat itu representasi siapa senat-senat di universitas itu adalah representasi representasi dari fakultas seluruh anggota seluruh dekan itu secara otomatis secara ex officio sebagai anggota senat yang kedua itu ada perwakilan apa namanya guru besar perwakilan guru besar itu juga menjadi senat di sana ada ketentuannya ketentuan kita merujuk pada apa namanya ketentuan majelis dikti yang itu merujuk pada perdoman pimpinan pusat Muhammadiyah jadi semua linia dari Muhammadiyah itu ada perdoman pimpinan pusat Muhammadiyah dibawahnya ada para apa namanya peraturan majelis dikti ya ada Lisbang pimpinan pusat Muhammadiyah kita mengikuti itu jadi ada perwakilan fakultas ada perwakilan program ini dan ada apa perwakilan guru besar yang itu nanti berada di dalam senat di dalam senat juga ada komisi-komisi ya ada komisi A ini komisi akademik komisi B komisi apa komisi etik komisi macam-macamnya ada Nah seluruh peraturan yang itu didesain sebagai peraturan universitas itu komisi luarnya dari senat ya walaupun yang bertanya-tanya adalah rekor sama seperti di negara ini ketika undang-undang itu sudah dirancang oleh apa oleh legislatif ya oleh legislatif lalu sudah dijadikan dong-dong yang terdatangan dengan presiden yang sama seperti itu lalu eksekutifnya siapa eksekutifnya adalah pimpinan universitas rektor wakil rektor wakil rektor nah lalu jajaran di bawahnya kita kan ada pola biru lembaga unit dan seterusnya ya ada biru-biru itu ada biru-biru yang masing-masing ini ada bidangnya ya sama seperti ada itu ada menteri-menterinya ya seperti itu lalu kekuasaan indikatif seperti apa kekuasaan indikatif itu kalau di universitas sama dalam terkait dengan pelanggaran apa ya kalau terkait dengan pelanggaran normal pelanggaran macam-macam ada komisi etik di di universitas maka memerankan apa namanya hal-hal yang melanggar administratif atau pelanggaran terhadap etik akademik itu berada di tangan Senat jadi kekuasaan yudikatus sebagian ada di tangan Senat universitas karena tidak ada lembaga yudikatus secara khusus di universitas seperti adalan ini termasuk juga di UGM jadi UGM itu enggak ada lembaga yudikatif di sana yang ada adalah Senat ya Senat itu sebagai lebih sektor tapi di dalamnya ada komisi etik yang di apa yang salah satu bidang sebuahnya adalah untuk melakukan satu evaluasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif atau seluruh sivitas sivitas itu dosen dan mahasiswa termasuk juga pendidikan itu nanti penyelesaiannya seperti apa karena ada kode etik-kode etik yang harus di dapat ini nanti masuk pelanggaran akademik atau masuk untuk pelanggaran akademik nah ini kalau di universitas sifatnya seperti itu Mas Musko Pak dalam demikian Mas Mus baik terima kasih Pak penjelasan yang luar biasa sami-sami Mas Mus baik selanjutnya kita ikut ke Anu kita ikut pendari hahaha muktamar depan Pak Insyaallah Iya harus ya sudah menjawab ya Mas Mustafa sudah Mas moderator terima kasih atas waktu yang diberi oke saya waktunya dibatasi ya supaya saya bisa beralih ke hotel yang satu ke hotel yang lain jadi orang pindah ke hotel-hotel lain ya mungkin untuk sekali lagi penanya-penanya terakhir ya teman-teman silahkan untuk yang ingin bertanya kembali kepada Bapak pemateri kita atau bisa menuliskannya di kolom komentar untuk literasi seperti ini saya rasa harus dianu ya harus di apa namanya terus dipertahankan ya Mas Randy Mas Angga dan teman-teman yang lainnya saya rasa ini sangat positif lah ya selain kita belajar apa semua belajar kompetensi haji kita ke imun kita kita juga bisa bisa berlaku juga kan dalam berorganisasi itu percaya dan bagus ini saya senang dengan acara-acara seperti ini ya ada lagi enggak Mas Angga ini ada lagi teman-teman yang bertanya kalau tidak kita apa cukupkan sekian ya Pak baik makasih Mas moderator Mas Angga Mas Rendi semangat mana Mas Rendi baik terima kasih Bapak Gatot Segata selaku pemateri telah tadi memahamkan kita mengenai definisi trias politika dan juga memberikan gambaran trias politika dari berbagai perspektif tadi dan juga penerapannya di Indonesia seperti apa dan juga mengenai trias politika di ranah kampus sudah dijelaskan oleh beliau dan Alhamdulillah kita memasuki penghujung acara kita pada siang hari ini mungkin Bapak Gatot bisa memberikan closing statement Bapak untuk penutupan Oke Oke terima kasih Mas Angga closing statement saya saudara menjalankan dengan roda pemerintah di masing-masing segmen itu memiliki keunikan dan memiliki satu apa namanya satu pemahaman yang berbeda tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan konsep dasarnya kalau kita bicara trias politika kita bisa merujuk pada apa yang disampaikan oleh Monteski selesai itu sebagai salah satu konsep yang diperhami oleh banyak negara demokrasi ya juga tidak melupakan konsepnya John menelup sebagai peletak dasar trias politika itu kan sebenarnya sebelum Monteski itu jadwal juga berbicara masalah trias politika nah nanti tinggal kita mengkombinasikan itu ya mana kekuasaan didikat bikini yang tidak memimpinkan berarti sendiri bisa dikabungan kemana yang penting ini ya ini tidak menjadi satu problem dalam pelaksanaan pelaksanaan roda pemerintahan termasuk juga di roda pemerintahan mahasiswa demikian Mas Angga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sehat selalu Mas Angga musmus Mas Endi Mas Wazal Maulana yang setiap saat berkomunikasi dengan saya maaf kalau saya jawabnya agak lambat tadi malam baru sampai rumah dalam sepuluhan ya terima kasih semuanya sehat selalu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jangan lupa teman-teman kita ada sesi foto dulu kita bisa yang on-cam kita on-cam dulu silahkan saya kembalikan ke MC terima kasih kepada saudara-saudara Angga Yunyarto yang sudah memandu diskusi kita pada pagi hari ini dan demikian rangkaian acara kita hari ini semoga dengan adanya kelas eksekutif tersebut dapat semakin menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa tentang rekonstruksi trias politika di dunia kemahasiswaan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita Dr. Gatot Sugiharto SHMH yang sudah membagi ilmu kepada kita juga Bapak Arief Rahman SPD MPD yang sudah bersedia menghadiri acara ini dan seluruh penelitian yang bertugas juga kepada seluruh peserta kelas eksekutif pada pagi hari ini saya Muhammad Fazal Mullah Kamal mohon maaf atas segala salah kata dan sikap beli kaca ke Taman Duri jangan lupa membeli sepatu saya Muhammad Fazal pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 1 2 1 2 sudah oke lagi 1 2 saat ketiga lagi 1 2 oke lagi saat keempat terakhir ya oke 1 2 ya baik terima kasih sekali lagi Pak Gatot semoga sehat selalu Pak terima kasih semuanya banyaknya terima kasih Pak Fazal ya maaf maaf Pak Rendi Pak Arief Rahman Pak Mus Mbak Kita semuanya saja saya mohon live ya terima kasih terima kasih Bapak hati-hati waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin yang belum mengisi link presensi ya nanti insya Allah mendapat sertifikat keseluruhan peserta mengisi link sampai ketemu besok siang terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.